Intro Kabupaten Sambas ini memiliki banyak legenda dan cerita rakyat. Selain itu ada juga nih cagar budaya yang patut kita ketahui. Salah satu situs dari legenda yang berasal dari Kabupaten Sambas ini yaitu Situs Datokuluk. Situs tersebut berada di Kecamatan Sejangkung, Desa Kenanai, tepatnya di Bukit Piantus. Nah kita akan ke tempat di mana situs itu berada dan tentunya kami akan suguhkan kepada pemirsa. Jadi stay tune dan ikuti terus perjalanan kami. Kita sudah sampai di Kecamatan Sejangkung dan kita akan melanjutkan perjalanan ke lokasi Situs Datokuluk berada. Akses ke lokasi ini cukup baik ya. Dan sesuai informasi yang kami dapat, selain makam Datokuluk, ada bekas telapak kaki yang cukup besar membekas di atas batu. Telapak kaki Datokuluk ini menjadi pertanda bahwa legenda itu adalah benar adanya. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung lihat lokasinya dan mudah-mudahan kita bisa menggali informasi lebih jauh dari juru kunci situs ini. Di Desa Piantus itu sendiri bahwa kita itu memiliki salah satu jagar budaya situs yang kita kenal dengan situs Datokuluk. Jadi di Kabupaten Sambas ini masyarakat itu kenalnya bahwa di Piantus ini adanya makam Datokuluk. Jadi keberadaan makam Datokuluk ini memang sudah lama dikenal oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Sambas yaitu yang berada di Desa Piantus, Kecamatan Sejangkung. Yang mana letaknya itu memang berada di Dusun Kenanai, Desa Piantus. Jadi secara harafiahnya bahwa keberadaan dari Bukit Piantus ini yang identiknya dengan Datokuluk itu dia membawa kesan tersendiri. Bahwa di Piantus ini memiliki situs dan bahwa di Piantus ini ada sesosok yang pada dahulu kalanya itu ada sesosok seorang yang sangat hebat yang dikenal dengan Datokuluk. Terima kasih telah menonton! Nah pemirsa, namun sebelum kita lanjutkan perjalanan ke lokasi situs Datokuluk, kita akan bertemu dengan juru kuncinya dulu. Kita sudah sampai di rumahnya, jadi kita langsung nyamperin juru kuncinya dulu. Jaman-jaman dulu, jaman cerita, ada dua orang, suami, isteri, jam di Bukit Piantus, di sekitar bukit. Jadi, jaman dia tadi, manusia memang tidak ramai. Tapi lalu lama-lama, lahirlah anaknya tadi, jaman Datoknya tadi seorang anak. Waktu kelahiran anak tadi tadi, waktu kelahiran anak tadi, kancingnya orang itu yang berlaku raih kacingnya, pacah saja halangnya. Lalu, ayahnya berpikir, bapak itu, anak itu beriman, bukan lain-lain lain, lalu ngambil parang. Nanti, anak itu berpikir, bapak itu, enggak dibunuh anak itu. Lalu, waktu gaya, anak yang lahir tadi di Isia, di Anok, ya, tangan itu berpikir, kan. Dan dimakan parang, di sangai. Dimakan parang. Lalu lama-lama anak ini lagi dibasarkan lah. Lalu sudah basar. Lalu maksudnya bagi kita lagi ada sunat. Nak disunat. Disunat telah lagi nak pakai lading. Nak pakai kapat, pakai parang, pakai anak pun, dan bisa dah putus. Jadi dia memang jago lah tadi. Datuk bungsu. Anak-anak bungsu tadi. Lama-lama anaknya tadi berkeliling Gunung Piantus. Lalu anaknya sudah basar. Dia pun sudah basar. Berkeliling. Mawa kartapel. Berjumpa burung. Burung itu dikeliling Bukit. Namanya mulai-mulai Tanjung Batu. Berjalan berjumpa Tanjung Batu. Berjumpa lagi. Pemandian burung. Pancur burung. Lalu ada burung. Burung itu macam malik darah. Kuruk, kuruk, kubuk. Kuruk, kubuk. Ya, burung kubuk. Dia itu ngasihkan beli. Dia itu ngasihkan beli. Dia tadi, anaknya. Malu dikajar burungnya. Dikajar sampai di Gunungnya sampai di Stabang. Namanya Gunungnya Stabang. Berjumpa di Stabang. Burungnya Terabang. Kubuk, 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 kubuk. Masalah. Lalu ini... Apa yang saya katakan di Stabang? Ya. Tambang di tapak kayu yang kubuk. Terabang burung. Terabang burung lalu. Terabang burung lalu. Berjumpa batu berkajang. Batu berkajang itu baik. Nak dena cek tinggi. Disusuk itu rendah. Lalu diterajangkan dengan kaki. Lalu ini. Muka. Jadi sejarahnya tarik batunya, batu kajangnya diterajangkan. Lapas lagi. Burung pun lapas lagi. Batunya berjumpa lagi. Lapangan di saya ada batang durian. Ada batang durian meror. Ada di saya lapangan. Dia pun waktu ngajar burung sampai serampah. Dia itu bangun. Dia itu bangun. Dia itu bangun. Kaki adik tadinya. Itu adik. Tangan. Bagi orang rokok. Sembanyang lah. Sampai ke sini masih di tanah. Kita biarkan usahkan. Ada. Lalu waktu dia nipak burungnya. Dia pun kena sikit. Dekat burungnya. Tanggal. Lalu. Dia pun lari. Lari terus becacat. Ke teling bukit. Sampai ke bawah itu. Adik gue. Adik gue. Lalu naik ke gunung. Bukit piantus. Lalu lama-lama dah lalah. Badan dia bercacat. 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 Tentu manusia. Burung mengatakan aku. Orang kurut. Bercacat. Orang kurut. Lalu. Lalu dia pun. Galik lubang. Di puncak gunung piantus. Sampai ke sini masih ada. Digalik lubang itu. Digalik-galik. Sampai dalam belah itu. Lalu. Dia pun munah diri. Terus. Lalu. Lalu kepercayaan. Dajai-dajai. Dato' naman dato' bungsu. Dia pun munah diri. Itu akan dilakukan dulu. Sejauhnya. Ya. Mati di sirah. Mereka. Mati. Macam. Lalu di kubur. Jadi. Lalu. 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 ish. Lalu. 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 Bapak tidak memalukan sistem limbak seperti ini sampai jauh dan kuat saja. Jangan lupa lagi, Pak. Jangan lupa lagi, Pak. Sistem limbak yang lupa lagi, sampai jauh dan puluh lagi. Menang saja. Jadi, kita ceritakan. Habis ceritakan. Informasi yang kami dapatkan dari Juru Kunci bahwa dahulu banyak orang-orang yang datang ke situs Dato Klub ini untuk meminta sesuatu. Karena Dato Klub ini dipercayai adalah sosok orang yang kuat dan memiliki kekuatan. Namun, kondisi dari cagar budaya ini sekarang seolah sudah terlupakan nih pemirsa. Nah, berikut ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Kepala Desa Piantus. Jadi, bagaimana nanti bentuk dan letangnya nanti akan kita selesuri bahwa di wilayah Desa Piantus ini salah satunya adalah ikon. Selain dari ikon wisata dan juga ikon jagar budaya. Kepala Desa Piantus Selanjutnya kita akan menuju lokasi situs bersama tim. Namun, karena jalannya ini cukup sempit untuk dilalui kendaraan roda 4, jadi kita menggunakan kendaraan roda 2. Dan sebagian tim ada yang jalan kaki juga nih pemirsa. Karena jarak dari parkiran mobil itu gak begitu jauh, hanya sekitar 300 meter aja. Kemudian nanti kita akan lanjut menapaki 176 anak tangga untuk sampai ke situs Dato Klub ini. Ikuti terus perjalanan kami. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan menapaki anak tangganya. Dan kita juga ditemani sama Kepala Desa Piantus dan beberapa orang dari komunitas pemerhati sejarah di Sambas. Yuk lanjut pemirsa. Skinner walaupun jaraknya terlihat pendek nih pemirsa tapi terjal jadi lumayan capek ya kita istirahat sementara kita pelan-pelan aja oke kita lanjut lagi ini udah nyampe bang bang nandar udah nyampe nih sedikit lagi semangat 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 sedikit lagi selain makam ini ada juga nih pemirsa bukti otentik yang menggambarkan sosok datuk kulup ini sesuai yang diceritakan tadi sama guru kunci yaitu bekas tangan atau kaki saat datuk kulup terjatuh namun sejalan dengan pergerakan waktu bekasnya ini saat ini sudah termakan usia dan sekilas terlihat seperti lubang biasa tapi bagi masyarakat setempat meyakini bahwa ini adalah bekas bagian tubuh dari datuk kulup yang diakini sebagai orang kuat nah disambas banyak kisah-kisah rakyat yang populer salah satu diantaranya adalah kisah datuk kulup tepatnya di bukit piantus tempat kita berada sekarang nah kisah ini sebenarnya sudah sangat populer sampai di seluruh masyarakat sabas ya kalau kita ikuti alur kisah yang diceritakan dari generasi ke generasi oleh orang tua-tua kita dahulu itu sebenarnya ada nilai khusus yang ingin disampaikan kepada pendengar oleh si pencerita nah tentu cerita ini, kisah ini nampaknya muncul ketika priori peralihan antara masyarakat sambas yang masih beragama lokal kepada Islam karena dalam cerita ini menceritakan proses berhitan atau ya dalam masyarakat sambas disebut bersunat nah datuk kulup adalah salah satu tokoh yang memiliki keistimewaan luar biasa kesaktian luar biasa yang didapat dari sejak kecil kisah tentang seseorang yang memiliki kesaktian sejak lahir itu saya kira bukan hanya dimiliki di sambas di berbagai daerah kepulauan Melayu juga memiliki cerita-cerita yang sama dalam cerita datuk kulup ini kan biar sehebat apapun orang itu kalau tidak berhitan atau tidak bersunat maka tidak ada kawan, tidak ada teman, tidak ditemani oleh seorang termasuklah dalam cerita datuk kulup burung juga menghina datuk kulup apalagi orang, bahkan tinggal di hutan sendiri nah bagi masyarakat tentu, bagi anak-anak terutama kisah itu merupakan kisah yang menakutkan jadi kalau tidak bersunat nanti tidak ditemani, tidak ada teman untuk bermain bahkan hewan pun tidak mau berteman dengan kita bahkan mengolok-olok nah gitu, saya kira itu pesan moral yang terkandung dalam kisah itu apa? nah pemirsa, kebetulan saat kita sampai di atas tidak lama cuaca hujan nih tapi kalau kita lihat dari kondisi dan realitas situs ini mungkin perlu adanya perhatian dan sentuhan dari berbagai pihak khususnya dari stakeholder yang membedangi agar situs datuk kulup ini tetap terjaga dan dapat menjadi aset wisata sejarah di Nusantara kisah atau cerita rakyat ini juga adalah bagian dari kebudayaan tentu merawat cerita dengan situs-situs yang ada apalagi di piantus ini situsnya ada orang yakini sebagai makamnya, lalu kemudian tapak kakinya lalu kemudian peristiwa-peristiwa yang lain juga nah di masa sekarang saya kira situs-situs budaya itu bisa kita kembangkan untuk pengembangan wisata, pengembangan budaya yang ada termasuklah juga pengembangan ekonomi apalagi di piantus ini kan kampung atau desa yang saya kira unik selain dia punya situs datuk kulup daerah ini juga sebagai pengrajin yang tidak dimiliki oleh desa-desa lain yaitu pengrajin orotan dan bambu nah ini salah satu kekayaan yang kita miliki saya kira jadi mudah-mudahan pihak-pihak terkait terutama pemerintah dapat memanfaatkan situs-situs yang ada ini untuk pengembangan ekonomi masyarakat setempat kami selaku pemerintah desa piantus itu memang bagaimana upaya koordinasi dan kerjasama kami baik itu dari instansi atau dinas terkait khususnya yang membidangi tentang budaya ini baik itu dari keraton sambasnya maupun dari dinas pendidikan dan kebudayaan maupun dari dinas pariwisata jadi tentunya harapan kami sama-sama kita melestarikan dan sama-sama kita meningkatkan sama-sama kita bagaimana supaya masyarakat yang di luar dari koordinasi sambas itu mengenal adanya situs atau cagar budaya atau cagar alam yang ada di desa piantus khususnya di makam datuk kulup demikianlah pemirsa suguhan kami mengenai situs datuk kulup dari kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambes kami berharap dari tayangan ini dapat bermanfaat untuk kita semua untuk menambah literasi sejarah dan kisah mengenai sosok orang yang memiliki kekuatan tetapi tidak memanfaatkannya untuk kejahatan sampai disini suguhan kami terima kasih atas kebersamanya dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati